Selamat siang teman-teman semua. Pada saat ini kami atau saya melalui program Cinta, Cerita, Inspirasi, dan Fakta bertemu dengan seorang teman yang boleh dibilang nggak pernah ketemu 30 tahun lalu ya. Dan belum ketemu juga sampai hari ini, cuma biasanya ketemu tahu di media sosial ya. Tahu berita-berita di Facebook atau mungkin ya di media sosial lah ya. Tapi tadi saya iseng-iseng buka di Facebook, saya ketemu beliau. Kemudian tertarik saya, saya coba messenger, say hello, dan sebagainya. Ternyata dijawab dan ternyata ada pelayanan yang menarik dari dia. Jadi saya mau coba supaya teman kita ini bisa share untuk kita ya. Nah teman kita itu adalah Pak Penginjil Mulia Wijaya. Boleh dikenalkan sedikit nggak siapa itu Mulia Wijaya gitu. Supaya teman-teman kita tahu semuanya. Saya lahir di Pematang Siantar, besar di Medan, tua di Jalan saya. Tua di Jakarta. Pak Tau dari Medan ya? Iya, iya. Tapi kita nggak pakai bahasa Medan dulu di sini. Baru sekolah teologi itu tahun 2005. Jadi telat dah, penginjil telat. Di mana sekolahnya? Saya selesai tahun 2010. Saya selesai. Saya sempat setahun aja sih jadi guru di IPK. Nah itu kemudian saya kembali ke gereja asal saya di GPMBRI. Gereja Pemberita Injil. Nah, dari situ saya passion saya itu memang untuk kaum marginal. Jadi akhirnya saya bergabung, dikenalkan dengan sebuah yayasan milik Sinode GKY. Itu kemakasih Obel. Nah saya lama di situ. Hampir lima tahun. Nah dari situ saya mulai berpikir untuk punya yayasan sendiri. Karena tesis saya selesai dari STTAA itu. Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung itu tentang pengentasan kemiskinan. Jadi saya pikir saya ingin kerjakan apa yang saya tulis di tesis itu. Nah akhirnya dengan bantuan beberapa teman itu, yayasan ini berdiri. Itu tahun lalu. Tahun lalu. Kalau dilihat aktenya itu baru jadi Agustus. Agustus tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi baru sekali yayasan ini. Kenapa saya buat yayasan? Karena saya lihat Indonesia ini luas sekali ya. Luas sekali. Banyak yang harus dikerjakan. Dan yang terpikir oleh saya itu adalah the power of keroyokan. Jadi kita itu lebih banyak kolaborasinya. Jadi khususnya di tengah-tengah COVID-19 ini. Jadi saya bicara dengan teman-teman pengurus di yayasan. Itu awalnya itu saya dapat di WA itu audio. Audio seorang bapak suara itu sambil menangis ya. Kayaknya supir taksi. Bercerita bagaimana mereka berangkat kerja dengan perut kosong. Kalau mereka kurang nggak bawa uang itu anak istri mereka nggak makan gitu kan. Saya bicara dengan teman-teman pengurus. Saldo kami saat itu sekitar 5 juta. Sekitar 5 juta. Saya bilang kita keluarkan 3 juta. Kita akan bagi sembako saya bilang. Untuk ojek. Ojek. Ketan-teman ya. Dan pemulung lain-lain. Nah, satu kali kami kerjakan dan share teman-teman apa yang kami kerjakan. Sampai saat ini boleh dibilang dengan kolaborasi yang ada. Saya kerjasama dengan yang utama itu dua temannya. Satu di IKASI. Itu juga adalah ketua pembina yayasan saya. Ibu Vera. Ibu Vera Sekeon. Dia dari Yayasan Pelayanan Anak Kalkari. Nah, dia yang banyak bantu saya untuk turun ke jalan di Bekasi itu. Jadi, saya cari dana. Timnya Ibu Vera turun ke jalan. Bagi-bagi sembako, bagi masker. Nah, satu lagi adalah pendeta Andri dari GSJA di daerah Tegal Alur. Jadi, saya untuk masak, bagi nasi bungkus. Nah, jadi dua teman ini yang kita berkolaborasi. Dan ada juga teman-teman sekolah SMA itu titip juga. Titip sembako dibagikan. Jadi, sampai saat itu saya hitung-hitung dengan dana yang kami awal hanya keluarkan 3 juta dari saldo kurang lebih. Sekitar 5 juta. Kami sudah salurkan itu mungkin sudah hampir 50 juta kali ya. Luar biasa ya. Jadi, action yang pertama itu saya rasakan memang sepertinya Tuhan, saya membayangkan yayasan ini baru sekali. Baru tahun. Dan Tuhan itu seperti yayasan ini lagi surfing ya. Jadi, Tuhan mendatangkan ombak yang baik sehingga kami langsung naik gitu. Dan ada yang bilang, di saat-saat COVID ini apa yang bisa dikerjakan? Saya bilang, justru di saat-saat begini yayasan saya malah banyak kerjaan. Jadi, yayasannya namanya apa? Oh ya, Yayasan Haluan Indonesia Mega. Jadi, awalnya itu adalah harapan Indonesia maju. Jadi, kalau kita lihat di itu ya, buletin saya yang pertama yang sangat sederhana itu saya bikin sendiri ya. Buletin pertama ketika itu sederhana sekali. Itu bagaimana fokus kita adalah pelayanan ke orang-orang miskin, anak-anak miskin, ke pendidikan juga. Nah, itu yang ingin kami kerjakan. Tapi, saat ini karena kami masih baru, kekurangan dana, akhirnya justru di COVID-19 ini malah kegiatan kami kebanyakan bagi sembako gitu ya. Ada yang nitip masker, nitip sembako, kita bagikan. Dan itu, ya itulah yang saya bilang kekuatan dari the power of keroyokan itu. Iya, iya. Jadi, sebenarnya tujuan utama dari Yayasan Haluan ini apa? Makanya, apa hanya bagi-bagi sembako gitu atau ada program-program lainnya? Sebetulnya, ide yang paling ingin kami kerjakan itu adalah kami mau membangun, jadi ini ide ini saya dapat itu waktu saya di Gemakasih Yobel ya. Jadi, mereka ada namanya rumah bersama. Rumah bersama itu seperti nanti, tapi bukan anak-anak yatim piatu, tapi anak-anak yang baik, berprestasi dalam pendidikan. Nah, itu diasramakan dan rencananya akan dikuliahkan ya. Kalau yang di Yobel itu memang sudah dikuliahkan. Nah, harapkan di bulan ini kita harapkan nanti menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya, dia kembali ke daerahnya. Itu sebetulnya, utama yang ingin dikerjakan. Dan selain itu, ada kredit mikro yang dulu di tesis saya, saya sempat buat itu juga di dalam pemikiran. Ya, tapi karena kita masih baru setahun ya, baru setahun. Jadi, ceritanya Pak Mulya, full time di sini atau ada pekerjaan lain? Full time, full time. Full time di sini ya. Jadi, ada dana untuk support kehidupannya Pak Mulya ya, maksudnya gitu? Oh ya, dari keluarga, saudara, teman-teman, dan sebetulnya istri-istri kan juga masih punya usaha. Oh gitu, ya. Jadi, artinya ada support dari pribadi lah, bukan dari yayasan gitu ya? Nah, ada. Jadi, karena kami pengurus yayasan tidak terima dana dari yayasan, tidak boleh. Jadi, sifatnya volunteer juga, tapi full time di volunteer. Ya, luar biasa ya pengorbanannya ya untuk ini ya. Ya, mudah-mudahan tetap saja ada support yang boleh didukung terhadap Pak Mulya ya. Kemudian, yayasan ini hanya bergerak di lokasi mana saja? Maksudnya, Jakarta atau bisa ke daerah lain juga? Atau seluruh Indonesia gitu? Jadi, pemikiran utama kami adalah kami akan kolaborasi ya dengan badan atau perorangan di manapun. Dan saat ini yang sedang kami jajakin itu adalah ada guru dari YPAC di daerah Nias. Nah, kita ingin yang kita beri nama tadi itu Rumah Asuh Indonesia Mega itu, Ra'im. Awalnya mau dibeli nama itu Ra'im ya, untuk melahirkan anak-anak pemimpin bangsa itu. Tapi, jangan Ra'im lah. Kita Ra'im. Rumah Asuh Indonesia Mega. Nah, itu yang pertama kita akan, kita sedang jajakin, kita akan buka di Nias. Oh, jadi, jadi bakal ada bentuk rumah begini ya, rumah beneran begini ya. Akhirnya mereka memang ada di sana ya. Ya, jadi kita sifatnya lebih, ya itu tadi, kerjasama dan terutama dengan YPAC, kita sudah mendukung 4 paut ya. Ada di Tolitoli, di Sulawesi, ada di Soe, di NTT, di Mentawai, di Nias. Ya, itu lebih banyak kerjanya kita kolaborasi lah dengan, apa, umur yang masih belum setahun. Iya, iya. Biasanya kalau mereka mau, istilahnya mereka mau join begitu, cara ya bagaimana? Untuk mendukung atau bagaimana? Pertama, untuk mendukung. Kedua, kirim orang-orangnya untuk masuk dalam, apa, mendapat perhatian dari Yayasan Haluan ini, gitu. Kalau yang sudah bisa kita kerjakan untuk kirim orang, jadi volunteer mungkin bisa ya, jadi volunteer. Sebenarnya kalau mau kirim anak-anak, jadi di Yayasan tadi yang di Bekasi itu, dia punya STT. Oh. Jadi kalau mau kirim anak-anak dari daerah, kita bisa tampung di Bekasi. Jadi berarti dia harus sudah tamat SMA gitu ya? Ya. Karena kan masuk kuliah, STT kan seminari ya, berarti masuk seminari gitu ya. Jadi STT ini khususnya untuk jadi pelayan anak, jadi guru paut misalnya gitu. Oh, jadi guru ya. Ya, jadi bukan kan utamanya sebetulnya jadi pelayan anak, jadi guru paut, jadi guru. Nah, anak-anak ini nanti kan selesai dari STT ini, bisa kembali ke daerah, atau dia bisa sekolah kuliah lanjut lagi ya, untuk ngambil ya. Supaya dia bisa dimaksimal di daerahnya masing-masing. Itu kerjasama yang bisa dikerjakan juga kalau mau kirim orang. Oh, selama ini sudah ada berapa orang yang sudah dilayani oleh yayasan haluan ini gitu? Kami sampai saat ini belum ada yang kirim orang. Tapi volunteer sih ada, volunteer yang bantu ya untuk cari dana itu ada volunteer. Jadi kami ini ya mendukung STT Providencia yang di Bekasi itu. Sebetulnya itu cabang dari Providencia yang di Malang. Ya, I3 ya. Dulu sebelum. Yang dari I3 dulu, dulu I3 dulu. Nah itu kemarin kami juga kirim beras dan minyak ke Providencia yang di Malang. Karena belakang ini ada info-info, panti asuhan, pengunjungnya sepi, dan STT juga mengalami kesulitan. Jadi ya, apa yang bisa kami kerjakan yang sifatnya kolaborasi itu tadi. Jadi, karena saya pikir nggak perlu saya bikin STT lagi. Buat apa? Banyak STT yang perlu dibantu, banyak panti asuhan. Kami juga kirim beras ke panti asuhan, jadi ke panti-panti. Ya nggak perlu saya bikin lagi, karena banyak yang bagus. Jadi lebih banyak ke kolaborasi gitu ya. Iya, iya. Kita doainlah supaya reyayasan ini yang baru tahun lalu mulai bisa berkembang ya. Lebih maju lagi. Cuma karena COVID ini mungkin ya Sani bener-bener haluannya berubah dikit. Jadi, jadi pembagian-pembagian sembako yang saya lihat tadi. Iya, memang ini saat yang sebetulnya bener sih. Di saat-saat COVID ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena semua harus hukum ya, lockdown begitu. Nah, akhirnya yang bisa kami kerjakan, yang satu-satunya ya begitu. Bagi-bagi sembako. Kita kumpulin dana, kirim ke panti, kirim ke STT. Ada yang mau sumbang sembako, sumbang masker. Itu semua kita terima. Dan nanti tim kami kerjasama dengan teman-teman itu mereka akan bagi. Di Bekati, di Tengkareng. Kalau yang dekat rumah saya, saya sendiri yang terjun. Oh, ya bagus ya. Jadi kira-kira apa pesan Pak Mulia untuk teman-teman yang berasa terbeban untuk support reyayasan ini? Saya pikir ini krisis akan panjang ya. Jadi COVID-nya sih cepat berlalu. Tapi krismonnya yang panjang. Jadi orang susah banyak. Kita bagi nasi bungkus itu cuma 15 ribu. Jadi seberapapun yang kita mau bantu, ya kasihkan aja. Kalau ada 10 orang kasih 15 ribu, itu 15 juta. Nggak main-main. Saya pikir apa aja yang kita mau kerjakan, yang rela kita berikan, berikan aja gitu. Nggak usah dilihat besar-kecilnya. Yang saya kepikir yang tadi, the power of keroyokan itu. Kita hitung aja kalau ada, ya tadi saya hitung seribu orang kali 15 ribu. Kalau ada 10 ribu orang, jadi itu kekuatan. Itu juga idenya kalau kita ingat, itu ada kisah koin. Yang ngumpulin koin itu ya. Iya, iya. Orang bisa ngumpulin koin dari berapa banyak orang itu menyumbang. Akhirnya terkumpul kalau nggak salah 300 juta tuh. Jangan main dengan koin. Jadi, ya itulah the power of keroyokan itu yang saya rasa penting, Kak. Terima kasih lah buat informasi dari Pak Mulya ya. Walaupun waktunya cukup singkat. Saya lihat ini mungkin dari awal informasi bisa sekalian perkenalan buat teman-teman yang melihat video ini gitu ya. Supaya kalau teman-teman memiliki berkat tapi nggak tahu mau di mana disalurkan, mungkin bisa melalui Yayasan Haluan Indonesia ini gitu. Kadang-kadang ada orang punya, tapi dia nggak tahu gimana caranya untuk menyalurkannya gitu ya. Mungkin paling bagus kerjasama atau kita dapatkan informasi melalui Yayasan Haluan ini. Nanti di bawah dari video ini saya akan cantumkan mungkin alamat kontaknya, emailnya, atau apa gitu ya. Supaya bisa di kontak gitu ya. Teman-teman semua ini terputus ya, nggak tahu kenapa. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulya, Mulya Wijaya yang telah bergabung bersama dengan kami di Cinta Cerita Inspirasi dan Fakta. Satu yang saya lihat kalimat yang baru bagi saya itu adalah keroyokan gitu. Jadi sekarang zamannya the power of keroyokan. Jadi kita keroyokan bukan untuk berantem, tapi keroyokan untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah ini mungkin bisa sederhana memulainya. Dan Pak Mulya sudah memulainya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Mulya. Tuhan berkati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!